Intro Oke, kali ini kita akan bahas soal Kimia Simak UI tahun 2019 Jadi, diketahui enthalpy reaksi berikut Nah, ini ada 3 persamaan Dan diketahui ini masing-masing jantahannya Terus, Pembakaran ZNS di udara mengikuti persamaan berikut Nah, jadi reaksinya ini dikasih tahu Dan ini belum setara Dan ini harus kita setarain ya Selanjutnya, enthalpy delta H naik Tanya itu berapa sih enthalpy-nya dari sini Dari si ZNS tambah O2 Menghasilkan ZNO tambah SO2 Nah, untuk menentukan delta H-nya Ini nih, persamaan 3 reaksi ini Harus kita jumlahin gitu ya Kita jumlahin Agar menghasilkan yang ditanya ini Nah, sekarang gimana sih caranya Agar kalau kita jumlahin reaksinya ini Akan menghasilkan yang ini Nah, pertama kita cek nih ZNS ZNS ini kan ada di reaktan ya Kita cari dari 3 reaksi ini Yang memiliki ZN gitu ya Nah, ternyata di reaksi yang pertama ya Ini ZNS Di reaksi yang pertama ini ZNS-nya ini berada di produk Nah, sedangkan kita minta di reaktan Berarti persamaan pertama ini Agar dia di reaktan Berarti harus kita balik ya kan Kita balik Maka Kalau reaksinya dibalik Nanti delta H-nya juga berubah ya Dari negatif jadi positif gitu Nah, reaksi yang pertama ini kita balik Oke Jadi gimana ZN S Akan menghasilkan ZN Tambah S Gitu ya Nah, delta H-nya Itu sama dengan Karena dibalik Maka tandanya berubah ya Jadi positif Positif 202,9 KJ Oke, selanjutnya Kita cek nih SO2 Nah, ini SO2 SO2 ada di persamaan Keberapa nih Ada di persamaan 3 kan ini SO2 Nah, disini dia SO2-nya di produk Di persamaan ketiga SO2-nya juga di produk Nah, berarti Persamaan yang ketiga tetap Gitu Bisa kita bilang tetap Nah, selanjutnya Kita cek ZNO Nah, ZNO itu Berada di mana Di produk kan Nah, kita cari nih Dimana yang ada ZNO Nah, ternyata di persamaan kedua Yang ini Nah, ternyata disini juga Sudah Dia berada di produk Maka persamaan net Tosnya kita balik lagi Tetap aja Karena dia berada di Produk Gitu Maka ini bisa jadi 2 ZN Tambah O2 Akan menghasilkan 2 ZNO Gitu ya Delta H-nya Sama dengan Minus 696 Kilo Jou Oke, selanjutnya Yang persamaan ketiga Tadi tetap ya S Tambah O2 Akan menghasilkan SO2 Delta H-nya berapa? Delta H-nya Sama dengan Minus 296 Kilo Jou Oke Nah, bisa lihat nih Ini kan mau kita jumlain ya Mau kita jumlain Ya Agar Menghasilkan yang ini ya ZNS Tambah O2 Menghasilkan ZNO Tambah SO2 Nah Kalau kita jumlain ini ya Ini kan ZN Ini 2ZN Maka disini Sisa ZN ya Terus Di reaksi yang Ditanya ini Ternyata ZN-nya gak ada Gitu ya Unsur ZN-nya gak ada ya Maka Yang ini harus kita kali 2 Biar Abis nih ZN-nya disini Dengan yang ini Gitu Berarti yang pertama Harus kita kali 2 Ini kita kali 2 Ini kita kali 2 Ini kita kali 2 Nah, kalau reaksinya Dikali 2 Ya, berarti Delta H-nya harus Dikali 2 juga Gitu Berarti ini dikali 2 Ini dikali 2 Ya 200 2,9 Dikali 2 Nah, itu berapa Kalau dikali 2 Nanti Jadi 202 Koma 9 Kali 2 Yaitu 405 ya Oke, ini Langsung aja kita ganti Jadi Jadi 400 Koma 5 400 5 Koma 8 Kilo Joule Oke Nah, ini kan bisa kita corot ya Langsung aja ZN-nya nanti Oke, selanjutnya Nah Di persamaan yang ditanya ini Dia tidak memiliki Unsur S Ternyata disini Masih ada ya 2S Dikurang S S Masih ada S-nya Berarti disini Harus kita kali 2 juga Nah, kenapa Kita kali 2 Biar S-nya ini nanti Saling habis ya Gitu Berarti ini kita kali 2 Jadi 2S Tambah 2O2 Menghasilkan 2SO2 Nah, kalau Persamaan reaksinya Dikali Delta H-nya juga harus Dikali juga ya Sesuai dengan yang dikalinya Kalau ini dikali 2 Berarti Delta H-nya harus dikali 2 Gitu Jadi Minus 296,1 Kali 2 Nah, hasilnya jadi berapa itu? Minus 296,1 Kali 2 Jadi 2 2 2 Koma Disini 6 12 Ya Jadi 592 ya Ya, ini Kali 2 Jadi 592,2 Kilo Joule Nah, kalau ini kita Jumlain ya Jumlain Maka ini 2ZN-nya habis ya Ini habis Oke Terus S-nya ini habis Maka Persamaan-nya kita Peroleh apa? Jadi 2ZN 2 ZN S Terus Terus ini O2 Tambah 2 O2 Tambah 3 O2 Akan menghasilkan 2 ZN-O Tambah 2 SO2 Oke, Delta H-nya berapa? Ini ya Kita jumlain 405,8 Dikurang 696 Dikurang 592 2 2 2 Nah, kalau kita Jumlain ini Nanti Delta H-nya ini Sebesar Minus 100 82 2 4 4 Ya Ini Ini dia Delta H-nya Itu Minus 482 4 Kilo Joule Kilo Joule Nah Sekarang ini Kita Setarain ini reaksinya ZN S Tambah O2 Akan menghasilkan ZN-O Tambah SO2 Nah, ini kita setarain ya ZN-nya disini 1 Disini 1 Sudah setara Disini S-nya 1 Disini S-nya 1 Nah, disini O-nya ada 3 Disini ada 2 Berarti ini kita kali 3 per 2 Nah Biar sama nih Reaksi yang ini Dengan yang ini Ya kan Berarti ini harus kita bagi 2 ya Ya kan Nah, ini Berarti Yang ini harus kita kali 2 Gitu Biar hasil Kita bagi 2 Biar hasilnya sama seperti ini Gitu ya Kita bagi 2 Jadi ZN-S Tambah 3 per 2 O2 Akan menghasilkan ZN-O Tambah SO2 Nah Delta H-nya juga Kita bagi 2 ya Jadi 882 2,4 Itu Kita bagi 2 Jadi Minus 441,2 Kilo Joule Nah Jadi Delta H-nya itu Minus Minus 441,2 Jadi Jawabannya yang mana Yang C Gitu Ya kan Oke Cukup sekian Kita bahas Ke Pembahasan berikutnya Oke Semoga teman-teman Ngerti ya Oke Sekian dari saya Dan Jangan lupa Di subscribe Channel ini Like Comment Dan share Oke Kita jumpa Di pembahasan selanjutnya Di pembahasan selanjutnya